Yang seharusnya terjadi adalah sebaliknya Bukan tulul amal, tapi kisarul amal sebaliknya Yaitu kita menciptakan kehidupan akhirat kita Bukan kemudian panjang angan-angan membangun duniawi kita Seperti itu Tentu tandanya adalah sekali lagi ketika kita kemudian lebih mencintai dunia kita Sebagai pertanda bahwa seseorang terkena penyakit tulul amal Atau panjang angan-angan Maka pasti dia hubur dunia, cinta dunia Pasti dia meninggal hari akhirat Itu saja kalimatnya, pokoknya ketika kita menciptakan masa depan Tapi masa depan tersebut kemudian berdampak pada cinta dunia dan kemudian lupa Akhirat itu adalah tulul amal Itu adalah tanda-tanda kita sedang dilanda panjang angan-angan Tetapi kemudian manakala kita kemudian membangun hari akhirat kita Sambil tidak lupa juga kita membangun dunia kita Itu namanya hidup seimbang ya, bukan tulul amal Itu adalah hidup yang normal Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya kepada kita semuanya Carilah dengan seluruh apa yang Allah berikan padamu Negeri akhirat Jadi kita diberi umur panjang Kita diberi kesehatan Kita diberi harta oleh Allah Kita diberi jasa yang sehat Maka carilah dengan semua perangkat-perangkat yang Allah berikan kepada kita tersebut Darul akhirat Negeri akhirat Jadi seluruh yang kita miliki Jiwa kita dan harta kita Itu kita daya gunakan untuk mencari kehidupan akhirat Begitu seharusnya Tetapi walatan sanasir baka minat dunia Jangan pula juga Ada nasibmu Ada bagianmu Untuk menyenangi Untuk mencicipi kehidupan di dunia ini Itu dipersilahkan Itu dipersilahkan Dan tentu saja inilah kehidupan yang Akhirnya menjadi kehidupan yang seimbang Dan Sekali lagi Mari kita Bangun dunia kita untuk akhirat kita Mari kita bangun akhirat kita Dengan Menyiapkan bekal di dunia kita Untuk akhirat kita Nah itu Bukan turul lama Itu cita-cita kita Tapi kalau kemudian Kita mencintai dunia Kita mencari dunia sebanyak-banyaknya Kita meminta kepada Allah dan mencari kemudian Dunia terus-menerus Tapi dampaknya kemudian Menjadi cinta dunia Melupakan kita ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melupakan Melupakan Kepada hari akhirat kita Itulah Turul amal Tapi kalau kemudian Kita mencari dunia Dalam mereka Bakal ke akhirat kelak nanti Itulah cita-cita Bukan turul amal Dan tentu saja Mengapa kita harus Memberi pandangan ke dunia ini Sangat amat kecil Dibanding hari akhirat Bahkan dunia tidak punya Nilai di hadapan hari akhirat nanti Tentukan hari akhirat adalah Darul Bako Dia adalah hari keabadian kita Hari-hari keabadian kita Justru hari-hari yang sesungguhnya Adalah hari-hari yang ada di akhirat kelak nanti Bukan hari-hari sekarang Maka dengan demikian Jadikanlah hari-hari sekarang Untuk membangun hari akhirat kita Kita lihat bagaimana Perbandingan dunia dengan akhirat Menurut Rasulullah s.a.w Dari Al-Mustawrid Ini nama orang Yang nama sahabat Nabi Ibn Shaddad Kata Rasulullah Demi Allah Tidalah dunia Jika dibandingkan dengan akhirat Kecuali Seperti seseorang Yang mencelupkan Jarinya Di lautan luas Di samudera luas Dicelupkan jarinya Sambil Rasul menunjuk As-sababah As-sababah adalah Telunjuk Falyantur bimayarji Maka lihatlah Berapa air yang dibawa oleh Telunjuk tersebut Itulah dunia Dan akhirat adalah sisanya air Yang ada pada seluruh samudera Yang sangat amat luas Itulah dunia sebetulnya Karena itulah Hadirin sekalian Jamah Majelis Selasa yang Allah melihatkan Mari kita Bangun akhirat kita Dengan mencari bekal di dunia Atau kalimatnya bisa dibalik Mari kita Cari dunia kita Makmurkan dunia kita Dalam rangka Menjadikan bekal Sepenuhnya untuk menuju akhirat kita Mungkin itu kalimat yang pas ya Itu Kalimat yang benar Itu adalah cita-cita yang benar Ada pun Kalau seseorang membangun dunia Dan dampaknya kemudian Melupakan akhirat Meskipun alasannya Demi kesejahteraan Alasannya Demi masa depan Alasannya Apapun namanya Bekerja keras siang dan malam Tapi Waktu duhur lewat Tidak sholat duhur Asar lewat Tidak sholat asar Maghrib lewat Malam Kadang sampai tengah malam Baru selesai bekerja Kemudian Tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lupakan hari akhirat Nah yang seperti itulah kemudian Tulul amal Tapi kalau Seseorang bekerja Tapi pada saat bekerja Kemudian datang waktu duhur Karena sesungguhnya Hidup adalah menunggu waktu sholat Ya hidup menunggu Waktu sholat Ketika waktu sholat tiba Maka Bergegas untuk sholat Bekerja lagi Ketika waktu sholat tiba Bergegas untuk sholat Itu adalah Masuk kategori cita-cita Memangkendunia dalam mereka Mencari bekal Menuju akhirat kita Itu masyarakat Adunia mazra'atul Akhirah Itu saya kira Terkait dengan Maktad tadi Yang disebutkan oleh Al-Mualif Walah Walah Si Mega Kerja 개를 Dari Dari Tari Dari 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 Lai Dari Terima kasih.